Hi everyone, welcome back to my channel. Hari ini aku bikin look yang lebih natural, yaitu Korean makeup look. So if you guys wanna know gimana caranya aku bikin look ini, just keep on watching. Pertama-tama, karena ini Korean makeup look, aku gambar alis aku lebih lurus daripada biasanya. Alis yang lurus akan memberikan ilusi muka yang lebih muda. Setelah itu aku tebelin lagi pake eyeshadow warna coklat. Aku pake dua brush, pertama aku pake eyeshadow brush biar alis aku ga terlalu tajam, terus aku tebelin ujungnya pake angled brush. Next aku pake primer dari Peripera, ini gunanya biar foundation aku nanti keliatan lebih smooth dan nanti bakal lebih tahan lama. Aku juga pake whitening base dari Chanel biar kulit aku keliatan lebih cerah. Untuk BB cream, aku pake BB cream dari Etude. Aku suka sama BB cream ini, soalnya dia ada formula anti-darkening, formula anti-wrinkle, sama ada whitening agentnya. Setelah BB cream, aku pake NARS concealer di bawah mata aku sama di daerah imperfections aku. Terus aku set foundation sama concealernya, pake bedak dari Benefit. Biar eyeshadow aku tahan lama, aku pake primer potion dari Urban Decay. Moving on ke bagian mata, aku pake eyeshadow palette dari Too Faced. Untuk warna base, aku pake warna light brown, terus aku lanjutin lagi pake warna coklat yang lebih dolar. Terus aku pake shade warna pink yang ada shimmernya, dan aku blend semuanya biar warnanya nyatu. Sekarang aku pake shade cream di seluruh kopak aku, terus aku blend lagi kayak tadi. Lastly, aku pake shade warna coklat di bawah mata aku, tapi cuma setengah aja. Ini biar mata aku keliatan lebih gede. For the eyeliner, aku gambar ujungnya rada kebawah. Jadi beda ya sama cake eye, kalo cake eye kan naik kayak gini rada kebawah gitu. Biar looknya keliatan lebih muda dan lebih soft. Aku pake shimmer di bawah mata aku, di bagian yang tadi aku gak pake eyeshadow warna coklat. Ini gunanya biar mata aku keliatan lebih besar. Untuk eyelashes, aku pake merek dari Dolly Wing. Aku suka banget sama merek ini nih, soalnya dia gak begitu glam. Jadi cocok untuk look yang lebih natural kayak gini. Biar hidung aku keliatan lebih tirus, aku contour pake hula bronzer dari Benefit. Terus aku contour cheekbones aku, sama jolan aku. Buat memberikan cheeks aku warna, aku pake blush dari Too Faced. Yang ini dari seri Love Blush. Aku suka sama ini karena dia natural banget warnanya. Nah, sekarang udah hampir selesai. Untuk look ini, aku cobain beberapa lip tint. Yang pertama ini dari Holika Holika. Lip tint ini warnanya natural banget kayak bibir asli. Sebenernya sampai sini udah bisa selesai. Tapi aku cobain lagi pake water tint. Tiri Etude. Yang ini warnanya kayak orange gitu. Aku pengen nyobain gimana sih warnanya kalo aku campurin lip tint yang tadi sama yang ini. Dan menurut aku yang ini juga bagus. Jadi kalo kalian suka warna yang coral gitu, ini cocok. Terus aku taruh lip tintnya di pipi aku, biar warnanya cocok sama bibir aku. Terakhir, aku bikin gradient lip. Jadi aku taruh concealer di bibir aku. Terus aku taruh lip tint di bagian dalam bibir aku. And aku pake mascara dari Too Faced di bawah mata aku, biar mata aku keliatan lebih gede. And you're done! Kali ini makeupnya lebih natural daripada makeupku yang sebelumnya. Jadi kalo kalian suka makeupnya natural, this is the look for you. I hope you guys like this video as much as I like creating it. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye!